Acara pelepasan sebanyak 450 jemaah calon haji berlangsung di Aula Asrama Haji Lingkar Selatan. Gubernur NTB Muhammad Zainul Majidi bersama sejumlah pejabat kantor wilayah Kementerian Agama NTB secara simbolis melepas keberangkatan ratusan jemaah calon haji yang masuk dalam kelompok terbang atau koloter pertama Embarkasi Lombok. Dalam pidatuk pelepasan, Gubernur Muhammad Zainul Majidi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jemaah calon haji karena telah diberikan kesehatan sehingga dapat memenuhi panggilan ke tanah suci. Cemaah calon haji kloter pertama ini seluruhnya berasal dari kota Mataram merupakan bagian dari 4514 kota jemaah calon haji Embarkasi Lombok tahun ini. Jemaah juga dihimbau menjaga kesehatan fisiknya mengingat kondisi cuaca di tanah suci masuk musim panas dengan suhu ekstrim 39-41 derajat Celcius. Para calon jemaah haji juga dihimbau untuk memperhatikan beberapa hal penting sehingga mencapai tanah suci. Jadi haji atau umroh itu ada 5 hal yang harus dihentikan. Pertama paspor, pastikan ada paspornya, dipastikan ada pisanya, dipastikan ada hotelnya di sana, dipastikan izin daripada penyelenggaran umroh itu, apalagi haji. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, KFTP.